Karena setiap hari bekerja di SPBU, aku sudah hafal dengan semua tipe orang saat sedang mengisi bahan bakar. Mereka yang tak mau bensinnya tumpah, si penarik nozzle atau perusak nozzle. Bahkan ada yang nyaris meledak. Jadi, aku mau menyampaikan pesan ini. Yuk, simak kesalahan yang paling sering kita lakukan saat mengisi bahan bakar. 1. Mengisikan bensin ke sembarang wadah Kalau sampai kulihat kamu membawa wadah bekas susu di luar sana, akan kumatikan mesin pompanya dari sini. Jadi, pakailah wadah yang memang diperbolehkan. Selain itu, jangan mengisinya di dalam mobil atau bagasi. Uap bensin yang terkenal listrik statis bisa memicu bunga api. Selalu letakkan wadah di tanah. Ingat, bensin juga memuai. Jadi, jangan isi sampai penuh. Beri ruang sebanyak 5%. Pertimbangkan ini. Setiap kali pergi ke SPBU, kamu akan berhadapan dengan bahan yang sangat beracun dan mudah meledak. Jangan mengisi bensin sambil mengecek media sosial. Nanti bensin di tankimu bisa-bensinmu 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 bisa saja salah mengisikan solar ke mobil bensinmu karena tidak fokus pula. Banyak orang lupa melepas nozzle dari tangkinya. Pergi begitu saja, lalu menarik selang dari pompa. Itu sebabnya terdapat peringatan dilarang menggunakan ponsel. Tidak semua mesin pompa akurat dan berfungsi dengan baik. Peralatan bisa rusak dan pegawai SPBU mungkin tidak segera mengetahuinya. Hei, kami biasanya kan sibuk? Daripada menatap ponsel atau menonton TV di SPBU, sebaiknya fokuskan pandanganmu ke layar mesin pompa. Sebelum mengisikan bahan bakar, pastikan angka 0 tertera pada layar, sehingga kamu tak perlu membayar lebih. Perhatikan juga stiker pada mesin pompa yang berisi tanggal inspeksi terakhir. Pengecekan dilakukan agar pelanggan mendapatkan kualitas terbaik. Nah, dari larangan di SPBU ini, mana saja yang pernah kamu langgar? Beritahu di kolom komentar ya. Tapi masih ada lagi. Jadi, ayo kita lanjutkan. Empat, memenuhi tangki. Bensin perlu ruang agar bisa memuaikan. Mengisi tangki bahan bakar sampai penuh bisa memengaruhi performa mobil dan merusak mesin karena tekanan bawaan. Selain itu, begitu tangkinya penuh, bensin tidak bisa muat di dalamnya. Jadi, bunyi klik pada nozzle saat tangki terisi penuh, ada fungsinya. Jangan paksakan, nanti bensinnya bisa tumpah. Lima, menggunakan kartu di mesin pompa. Ya, aku paham kok, kamu tak mau masuk ke toko dan mengobrol denganku. Tapi hati-hati, ada yang namanya skimming kartu. Semacam proses pembacaan kartu secara ilegal dengan alat yang ditempel ke mesin pembayaran. Huff, jangan melihatku begitu. Aku tak melakukannya. Siapapun bisa memasangnya di situ. Akibatnya, data dari pita magnetik kartu kredit atau kartu debitmu akan berpindah ke tangan jahil. Dan kamu akan menerima laporan transaksi yang tidak kamu lakukan. Jadi, bayar saja di dalam. Sekalian beli kopi, oke? Kopinya masih hangat lho. Ya, sebetulnya agak hangat. Enam, meninggalkan mobil saat mengisi bensin. Kalau kamu mau membeli kopi yang telah kusedus cukup lama sejak pagi tadi, jangan masuk ke toko saat mengisi bensin. Sekali lagi, akan kumatikan mesin pompanya. Aku tahu, ada penahan kecil yang bisa ditarik agar bensin tetap mengalir meski nozzle-nya tidak dipegang. Tapi, tidak serta-merta kamu bisa meninggalkan mobil saat tangkinya diisi bensin. Ingat pembahasan kita tentang pompa yang tidak selalu berfungsi dengan baik? Tombol otomatis mati ini bisa saja tidak berfungsi dan bensinnya bisa tumpah. Hoho, aku yang harus membersihkannya. Jadi, tolong jangan lakukan itu. 7. Tidak memeriksa ban Sebaiknya biasakan memeriksa tekanan angin ban saat di SPBU dan aku punya pompa angin yang bagus. Kamu bisa memakainya. Tapi bayar ya. Jika tekanan angin banmu kurang, jarak tempu bensin tidak akan efektif. Akhirnya, akan lebih boros ban bakar karena harus lebih sering mengisi bensin. tekanan ban mobil yang tepat bisa dilihat di stiker pada pintu samping pengemudi atau di buku panduan. Tapi, jangan gunakan tekanan maksimum yang tertera. Kamu tak mau ada ledakan, kan? 8. Tidak menyentuh mobil sebelum mengisi bensin Masih ingat tentang listrik statis yang memicu bunga api pada uap bensin takasat mata? Perhatikan ini baik-baik. Saat kamu keluar dari mobil, bajumu yang bergesekan dengan kain kursi menghasilkan muatan listrik statis. Dan saat nozzle logam itu kamu ambil, bisa muncul percikan api. Sama seperti saat kamu tidak sengaja menyetrum temanmu. Tapi bedanya, ini tidak membuatmu cekikikan. Lalu berpikir, ha? Mungkin bisa. Ya, tentu bisa. Menyetrumnya lagi. Percikan kecil ini bisa menyalakan uap gas. Untuk menetralkan muatan listrik, cukup sentuh bagian logam mobilmu sebelum mengambil nozzle. 9. Tidak mencuci tangan setelah mengisi bensin Pegangan eskalator, tombol mesin ATM, bahkan kotak surat. Inilah contoh alat-alat yang paling kotor di tempat umum. Kamu tahu, mana yang terkotor? Pegangan pompa bensin. Alat ini dipenuhi kuman, karena banyak orang yang menyentuhnya. Kamu mengembalikan gagangnya ke mesin pompa, menggaruk mata, menggigit kuku, dan tahu-tahu kamu terserang virus jahat. Ih! Jadi, selalu bawa pembersih tangan dan segera gunakan setelah mengisi bensin. Jangan tunda sampai kamu tiba di tempat tujuan, karena kumannya pasti sudah menyebar ke seluruh mobil, ponsel, dan wajahmu. 10. Berputar-putar Sering sekali kulihat calon pembeli bensin berputar-putar di SPBU karena mereka lupa tangkinya ada di sisi mana. Lalu, mereka akan berhenti di sisi yang salah dan mencoba menarik nozzle melalui depan mobil. Haha, tontonan yang cukup lucu. Sungguh! Inilah trik yang hanya diketahui segelintir orang. Lihat dashboard dan cari tanda panah kecil di dekat penunjuk bensin. Kalau mengarah ke kiri, berarti tangki mobil di sebelah kiri. Kalau mengarah ke kanan, ya, kamu tahulah. 11. Tidak mengunci mobil Kamu perlu masuk sebentar untuk membayar pompa nomor 9 dan mungkin membeli kopi. Hah, coba dulu. Masih cukup enak kok. Oke, tapi apa pintu mobilnya sudah kamu kunci? Oh-oh, dengarkan ini. Mencuri dari mobil yang tidak dikunci di SPBU ada istilahnya sendiri. Menyelinap. Meski kamu cuma membeli camilan atau membayar bensin sebentar, pencuri yang lihai akan menyelinap ke mobilmu, mengambil barang berharga, lalu kabur dari TKP. 12. Membeli bensin premium Ada begitu banyak mitos mengenai bensin beroktan tinggi. Nah, mari kita bahas semuanya. Bensin beroktan tinggi jarak tempuhnya lebih baik. Tidak, perbedaannya hanya akan terasa pada kecepatan mobil balap. Oktan tinggi dapat meningkatkan performa mesin biasa, Salah. Perubahannya tidak akan terasa, kecuali pada mesin kelas atas. Bensin biasa dapat merusak mesin kelas atas. Salah. Ya, semacam itu. Sekali saja mengisikan bahan bakar yang lebih murah, tidak akan merusak mesin mobil. Ya, sekali saja. Jangan sering-sering melakukannya. Intinya, isi dengan bensin beroktan tinggi hanya jika mobilmu memang membutuhkannya. Tiga belas. Tidak tahu cara menangani keadaan darurat. Misalnya saja kamu memasukkan nozzle ke tangki. Tiba-tiba muncul api. Apa langkahmu selanjutnya? Berteriak sambil lari? Aku juga. Tapi inilah yang seharusnya dilakukan. Pertama, jangan tarik nozzlenya. Menjauhlah. Matikan mesin pompa dengan tuas darurat. Lalu, segera beritahu aku, petugas SPBU-mu yang ramah ini. Agar aku bisa mematikan semua pompa dengan satu tombol kontrol darurat utama. Aku selalu ingin menekan tombol merah besar itu. Uh, tapi tidak juga. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.